Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertahta, dan punya syurga Kamu ucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kamu rasakan sepanjang malam israt kami Hingga pada pagi hari ini kami boleh dalam kedan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Renungan Pagi Belah firman yang kami dengarkan Kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang menengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Belah berkat kesihatan Rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan Mohonampun dosa peluang kami Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Yang menembus kami dalam dosa Amin Sebelum saya melanjutkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan Dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap hari Terima kasih Tuhan memberkati Judul Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Tidak hanya mendengar Ayat intinya saya ambil dari Yunus 1 ayat 3 Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis Ia membayar biaya perjalanannya Lalu naik kapal itu untuk berlayar Bersama-sama dengan mereka ke Tarsis Jauh dari hadapan Tuhan Seorang pemuda pergi ke gereja bersama ayahnya Saat ibadah seorang hamba Tuhan bersaksi Jika dua tahun lalu Tuhan menyuruhnya pergi Ke suatu daerah pedalaman untuk menginjil Hamba Tuhan itu taat Sekarang penduduk di pedalaman itu Percaya kepada Tuhan Sesuai kesaksian Pemuda itu berkata kepada ayahnya Hebat sekali hamba Tuhan itu Bisa mendengarkan suara Tuhan Kau keliru nak kata ayahnya Hamba Tuhan itu hebat bukan karena mendengarkan suara Tuhan Namun karena ia melakukan apa yang Tuhan katakan Banyak orang ingin mendengarkan suara Tuhan secara audible Atau benar-benar di telinga Namun yang penting sebenarnya Bukan apakah kita bisa mendengar suara Tuhan Melainkan apakah kita bersedia melakukan apa yang Tuhan katakan Lihatlah Yunus Yunus jelas mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya Bangunlah Pergilah ke Ninewe Kota besar itu Berselurah terhadap mereka Karena kejahatan mereka telah sampai kepada aku Namun bukannya pergi ke Ninewe Dia justru pergi ke Tarsis Yunus merasa Tuhan sebenarnya langsung menghukum Ninewe Yang sangat jahat itu Dan bukannya memberi mereka kesempatan bertobat Barulah setelah ia mengalami badai Dilempar ke laut dan berada di dalam perut ikan selama tiga hari Yunus mau melakukan perintah Tuhan Yunus tiga ayat satu sampai tiga Lagi pula jika dipikirkan lebih lanjut Mengapa kita ingin mendengarkan suara Tuhan secara langsung Bukankah Alkitab sudah memuat firman Tuhan Yang disampaikan melalui para penulisnya Tentu saja Apa yang tertulis di dalamnya Tidak akan berlawanan dengan apa yang disampaikan Tuhan Maka sekali lagi yang lebih utama adalah Apakah kita sudah melakukan perintahnya yang tertulis di dalam Alkitab Apakah kita sudah mengasihi Mengampuni Melayani Menjaga kekudusan Melakukan yang terbaik Dalam setiap hal Menggarami dan menerangi Menjadi pendengar dan pelaku firman Memberitahukan Injil Kristus Mencari kerajaan Allah Dan kehendaknya Lebih dari mencari hal-hal lain Kiranya melalui rendungan pai kita hari ini Kita sadar bahwa yang lebih penting Dan yang lebih menyenangkan hati Tuhan adalah Jika kita mau hidup taat kepadanya Tahu ribuan firman sekalipun Akan sia-sia Jika kita tidak pernah melakukannya Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Teman-teman boleh share di sosial mereka Sehingga mereka memperoleh berkat yang sama Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdua Bapak yang baik yang bertahta dan punya syurga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami merasakan Melalui firman Yang mengingatkan kami Untuk melakukan firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami Dengan membaca firman Tuhan Dan mengetahui perintah Tuhan dalam kehidupan kami Dan kami mau melakukannya Tuhan bantu kami melakukannya Kami lebih mengutamakan mencari Tuhan dalam kehidupan kami Lebih dari apapun yang ada di dunia ini Terima kasih buat kesempatan yang baik hari ini Mohon ampun Tuhan dosa pengenang kami Karena kami berdua dalam nama Yesus yang menurut kami dalam dosa Amin Terima kasih telah mendengarkan renungan baik kita pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton